Kembali lagi, polisi telah memberikan tanggapan terhadap situasi darurat yang muncul akibat jatuhnya sebuah helikopter penyelamatan kebakaran kantor Sheriff Broward. Para pejabat mengungkapkan bahwa setidaknya dua individu yang ada di dalam helikopter tersebut telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Peristiwa ini terjadi pada pukul 8.45 pagi di lokasi sekitar 1.201 NW6THV pada tanggal 28 Agustus 2023. Rekaman video memperlihatkan asap yang keluar dari helikopter tersebut saat helikopter tersebut turun dengan cepat. Rekaman video yang diambil langsung menunjukkan adanya truk-truk penyelamat kebakaran yang berada di lokasi kejadian. Sementara mereka berusaha mengatasi kobaran api yang mungkin timbul akibat helikopter tersebut yang diduga terbakar setelah menabrak sebuah bangunan tempat tinggal. Video tersebut terus memperlihatkan gambaran atap bangunan yang terbakar yang tampak kelam setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Pejabat dari kantor Sheriff Broward Conti mengonfirmasi bahwa ada tiga orang di dalam helikopter, dan dua di antaranya telah dibawa ke Broward Health untuk perawatan. Namun, kondisi kesehatan mereka saat ini belum dapat dipastikan. Pihak sekolah Kabupaten Broward Conti menyatakan bahwa helikopter tersebut tidak mengenai gedung sekolah dan jatuh beberapa blok dari lokasi sekolah. Akibat dari insiden ini, Jalan Raya North Dixie Haikwi harus ditutup di antara North East 5th Street dan Norris 10th Street untuk memberikan ruang bagi para petugas penegak hukum dan tim penyelamat kebakaran dalam melakukan upaya pembersihan dan investigasi di tempat kejadian. Terima kasih telah menonton!